Kesempatan terakhir adalah ketika Kesultanan Usmania memuasai tiga benua pada puncak kejayaannya, namun dapat berbicara hingga ke tujuh benua. Bukti utama dari ini adalah ekspedisi ke ujung dunia, yaitu kampanye Aceh. Pada tahun 1566, seorang utusan datang ke Istanbul, ibu kota Kesultanan Usmania dalam keadaan lelah dan terluka dari tanah yang jauh. Mereka diutus oleh negeri-negeri di belahan dunia yang lain dan mereka memohon bantuan sultan. Ini adalah negara yang tidak kita kenal yang berlokasi di sekitar wilayah Indonesia saat ini. Kesultanan Aceh berada sekitar 7.642 km jauhnya dari Istanbul dalam garis lurus. Kesultanan Islam ini muncul pada tahun 1496 di wilayah utara Pulau Sumatera dan merupakan kekuatan terkuat di antara negara-negara lokal di wilayah itu. Kehidupan damai yang ada di sana, dengan kata lain, bahwa keberadaan orang-orang Indian terganggu oleh kedatangan orang-orang kulit putih seperti yang disebutkan oleh penduduk asli. Ketika masa penjelajahan geografis dimulai, kapal-kapal Portugis mulai muncul di sekitar kepulauan ini yang dikenal sebagai kepulauan rempah, terutama dikenal karena rempah-rempah seperti lada, cengkih, teyumanis, dan sebagainya yang dikirim ke seluruh dunia. Oleh karena itu, Portugis segera meningkatkan aktivitas militer mereka di wilayah ini untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya dan menyebar luaskan agama Kristen. Portugis pertama kali mengklaim wilayah ini sebagai basis mereka di Malacca dan kekuasaan mereka di sini terus berkembang, sementara kerajaan-kerajaan dan suku-suku kecil di wilayah ini satu per satu tunduk pada mereka. Namun, satu-satunya negara yang berhasil menahan serangan Portugis selama beberapa dekade adalah Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh dan Portugis berseteru dalam berbagai pertempuran selama beberapa dekade. Pada tahun 1564, Raja Aceh saat itu, Alauddin, yang tidak memiliki kekuatan untuk terus melawan, akhirnya memutuskan untuk memohon bantuan Sultan Usmania. Mereka mengirim sekitar 30 kapal, termasuk beberapa hadiah sederhana seperti rempah-rempah dan beras. Namun, kapal-kapal ini diserang oleh armada Portugis di perjalanan dan 28 kapal tenggelam, hanya dua di antaranya berhasil mencapai Istanbul dua tahun kemudian. Pada saat itu, Sultan Usmania adalah Sulaiman yang kagum, yang sedang memimpin kampanye di Eropa, terutama selama pengepungan Sesi Geteval. Ketika utusan Aceh tiba di Istanbul, kabar kematian Sultan Sulaiman telah tiba. Oleh karena itu, yang naik tahta adalah Sultan Selim II dan utusan Aceh berbicara dengannya. Alauddin liayat, Sultan Aceh saat itu, menyampaikan pesan kepada Sultan Usmania memohon bantuan melawan kezaliman yang mereka alami dari orang-orang Eropa. Dalam surat yang mereka kirimkan, mereka menatakan, San Sultan yang agung, jika Anda tidak membantu kami, kami akan hancur. Jalan orang-orang haji juga telah terputus oleh Portugis, sehingga umat Islam akan sangat menderita. Tolong kirimkan bantuan. Setelah surat ini dibaca, utusan Aceh memberikan Sultan Selim II hanya sebagian kecil merica Sumatera sebagai tanda persahabatan. Mereka juga mengungkapkan rasa sedih mereka dan meminta maaf karena hanya mengirim dua kapal yang tersisa dari total 28 kapal yang mereka bawa. Karena 28 kapal yang lain tenggelam di perjalanan mereka, dan selama perjalanan panjang yang berlangsung selama dua tahun, mereka telah terpaksa makan merica Sumatera itu karena kelaparan. Sultan Selim II menerima hadiah ini, yang berupa Goni Merica, sebagai imbalan atas top meriam besar dengan berat 7 ton yang dia beri nama Meriam Merica, dan banyak lagi. Meriam ini kemudian digunakan dalam angkatan laut Kesultanan Usmania, termasuk dalam armada yang terdiri dari 22 kapal yang dikirim ke Laut Merah untuk kampanye Aceh. Namun, sebelum armada itu berangkat, ada pemberontakan Arab yang memaksa armada itu untuk pergi dulu ke Yaman dan menghentikan pemberontakan tersebut. Namun, itu menyebabkan penundaan kampanye Aceh selama sekitar dua tahun. Akhirnya, hanya dua kapal yang dikirim ke Aceh. Di dalam kapal-kapal ini, ada sekitar 500 tentara Usmania, serta peralatan militer seperti senjata api, dan sejumlah ilmuwan, guru untuk mendidikan sekolah, insinyur untuk mengajarkan pembuatan senjata api dan meriam, serta tukan kayu dan berbagai jenis pengrajin lainnya. Ide untuk mengirim kewampok ilmuwan ini adalah inisiatif dari Sokulu Mehmed Pasah yang menjadi wazir agung saat itu. Dengan bantuan dari ilmuwan-ilmuwan ini, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan signifikan dalam berbagai bidang ilmu. Selain itu, Sultan Selim II juga mengirimkan khutbah jumlah untuk dibacakan di masjid-masjid di Aceh. Kesultanan Aceh sangat senang dengan bantuan yang mereka terima dari Kesultanan Usmania, sehingga mereka bahkan mencoba untuk menjadikan bendera mereka mirip dengan bendera Kesultanan Usmani. Terima kasih telah menonton!